Pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021 di pemerintahan Kota Tanju Pinang serentak dimulai pada tanggal 25 September mendatang pihak Badan Kepegawaian dan juga Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menghimbau peserta agar mempersiapkan beberapa persyaratan untuk mengikuti ujian SKD nantinya seperti wajib melampirkan swab antigen dan juga menggunakan masker Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanju Pinang menyebut pelaksanaan ujian SKD CPNS dikelar selama 16 hari yang akan dimulai 25 September mendatang dan berakhir pada 10 Oktober 2021 di mana pelaksanaan akan berlangsung di ruang labor komputer asisten tes atau CAT BKPSDM Kota Tanju Pinang di kawasan Senggarang pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar dijadwalkan dikelar setiap hari selama 16 hari hal ini sesuai petunjuk teknis yang diterima dari Panitia Seleksi CPNS tahun 2021 ada penjumlah peserta yang akan mengikuti ujian sebanyak 2.875 orang sementara yang dibutuhkan Pemko Tanjung Pinang sebanyak 121 orang dengan rincian tenaga teknis sebanyak 98 orang kesehatan sebanyak 23 orang dengan pelaksanaan 3-4 sesi setiap harinya untuk Tanjung Pinang kita dapat jadwalnya tanggal 25 karena kan ini kan sifatnya terpusat jadi seluruh Indonesia jadi bergiliran ya jadi mungkin dimulai dari Batam nanti ke arah lain jadi untuk Tanjung Pinangnya tanggal 25 dan kita dengan jumlah peserta yang sekian banyak kita itu akan dilaksanakan selama lebih kurang 16 hari selanjutnya bagi peserta ujian diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan seperti membawa KTP membawa surat deklarasi sehat yang sudah ada di sistem hasil registrasi peserta hasil rapid antigen yang berlaku 1x24 jam serta swab PCR yang berlaku 2x24 jam selanjutnya peserta juga diwajibkan membawa perlengkapan ujian seperti pensil dan menggunakan masker dobel lapisan dalam masker medis dan lapisan luar masker kain dengan seragam memakai kemeja putih polos lengan panjang atau pendek menggunakan rok hitam polos dan celana hitam polos serta sepatu hitam Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati